musik 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 viewer saat ini saya berada di jepan galeri limanjawi atau limanjawi art house di belakang saya ini membual aneka makanan khas jepan nih misalnya ini pemilik 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 kedai ini namanya Bu Yasumi Ishi istrinya Pak Umar musik 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 kameyaki kameyaki takoyaki terus bentar ini takoyaki haus borobudur rasanya sangat khas kameyaki kameyaki open nanti sore akan buka ini ini buka jam jam 3 sore sudah buka di sini jadanyannya sangat khas orsinil ini harga-harganya takoyaki isi 12 pieces gurita 18.000 bakso ayam 18.000 bakso sapi 18.000 kalau ditambah keju jadi ditambah 3.000 kameyaki 5.000 kameyaki box isi 5 25.000 kameyaki box isi 6 30.000 kameyaki box isi 7 35.000 jajanan jepang yang saya ketahui adalah sashimi sukiyaki yakiniku susi sekali lagi yakiniku susiku eh itu punya orang lain ada lagi makanan jepang nagasaki eh itu kota di jepang salah 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 ada lagi nogosari eh itu makanan jawa pokoknya makanan jacanan yang ada disini rasanya khas orsinil pengelola eh apa kulineran disini oke sekarang saya akan ngobrol dengan pengelola kedai ini ini Pak Umar Kusaini ini ini usaha ini bergerak sejak kapan ini sudah 4 bulan saya kira 4 bulan yang lalu tapi dulu belum buka gede tapi Pak apa preorder jadi terima pesanan baru 2 bulan yang lalu mulai ada gede karena banyak yang suka ternyata makanan apa karena pandemi ini juga ya karena kita kalau selama pandemi harus kreatif dan ternyata banyak eh apa orang-orang yang ingin mencoba makanan yang berbeda ya jadi ini salah satu eh apa makanan khas Jepang yang bisa ditemui di Borobudur dengan harga yang murah tapi rasanya asli Jepang awalnya usaha ini cuma coba-coba tapi banyak yang suka ya jadi bukan ya dikatakan coba-coba bisa eksperimen tapi memang makanan Jepang itu kan terkenal enak sehat dan apa ya punya ciri khas ya jadi ini ternyata digemari ya eh lidah Jawa itu kayaknya bisa menerima masakan Jepang ini ya Pak Umar ya kalau orang Jawa kan suka yang manis-manis jadi disini ada kameyaki itu dari kacang merah yang kayak martabak manis tapi juga yang takoyaki itu juga karena itu semacam makanan ringan tapi bergisi dan ada ciri khas rasanya dan itu banyak orang suka ya Pak Umar saya duduk dulu ya Pak oke silahkan Pak Um duduk sini Pak Umar tapi ini cuma sampingan toh bukan alih profesi justru ini pengembangan jadi galeri itu tetap berjalan karena memang kita sebagai seniman pelaku seni budaya ya tetap harus apa bertahan dengan situasi apapun tapi ini bagian dari pengembangan bahwa pengunjung galeri yang mau nonton lukisan nonton pameran disini bisa menikmati juga makanan tradisional Jepang itu artinya melengkapi galeri dengan rasa ya Pak iya betul jadi memang galeri itu kan orang pengen menikmati karya seni tapi sambil bisa duduk-duduk sambil lebih lebih lama karena apa untuk menikmatinya disugui makanan seperti ini jadi melengkapi itu benar sih ya ngomong-ngomong Mbak Yasumi juga masih melukis sama Mbak Utami iya karena memang profesi kita itu tetap sebagai seniman buat karya seni jadi kalau ini kan bagian dari apa ya itu melengkapi dan alternatif lain untuk mengisi selama pandemi COVID-19 ini supaya ada aktivitas yang yang selain apa menguntungkan juga mengisi waktu banyak yang kosong banyak waktu yang ruang untuk diisi hal-hal yang positif jadi memang pameran belum dilakukan lagi ya iya jadi selama pandemi COVID-19 2017 aktivitas pameran galeri masih off karena semua di cancel karena memang tidak boleh kumpul-kumpul banyak orang jadi insya Allah nanti Desember sudah mulai pameran lagi saya doakan nanti kondisinya normal lagi Pak ya amin terima kasih Pak semoga semuanya sukses ya supaya sukses Pak Umar kiat apa saja sih dalam usaha apa apapun biar bisa sukses kiat apa ya jadi sebagai manusia yang tentunya punya masing-masing itu kan punya skill punya keahlian tapi untuk memaksimalkan apapun usaha kita itu biatnya ya harus serius banyak doa dan semangat jangan menyerah jadi sekecil apapun usahanya harus diniati dengan hati yang pikiran positif itu saja harus gigih ya Pak ya harus pokoknya pantang menyerah semangat terus oke Pak Umar terima kasih saya mau pamit dulu atau segini saja saya pamit dulu oke baik terima kasih ya baik-baik terima kasih 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 terima kasih